Selamat malam, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama saya, Sarah Bijayanto. Dan bintang tamu kita malam ini, bintang tamu yang spesial. Mas Menteri Sandiaga Uno. Semuanya tepuk tangan. Eh, tepuk tangan guys. Guys, tepuk tangan guys. Lokasi-lokasi yang dibilang kayak akan budaya mistisnya gitu. Salah satunya ada Wenty Ra di Sulawesi. Si Dracula itu yang dibilang Dracula itu sebenarnya kan kita taunya di film, oh Dracula gigit orang gitu kan. Ternyata yang si Vladomir ini, si Vlad ini, dia sukanya adalah kayak orang. Kok deg-degan loh ini? Duh, kok deg-degan? Iya kan selama ini hanya lihat di TV, hanya lihat di social media, sekarang berbicara langsung sama Mas Menteri. Kayaknya seneng banget dikasih kesempatan, terima kasih. Thank you banget nih hari minggu. Kita memang sisihkan waktu untuk ngobrol-ngobrol Sobat Parenka. Dan hari ini pada udah excited banget nih, Bang Sarah, karena kita lagi kembangkan satu segmen dari pariwisata yang memang jarang yang mengapresiasi dan waktu setahun kali saya kemukakan, kalau banyak mendapatkan teman-teman, nah kalau kita lihat berdasarkan data, dan ini kita bicara data, bahwa genre film yang paling populer di belahan dunia, salah satunya yang paling populer adalah genre horror. Horor, ya, horor. Kedua, di taman-taman wisata, tempat-tempat rekreasi seperti Dufan, seperti Disneyland, atau Universal Studios, name one ride atau daya tarik wisatanya yang paling laku. Haunted house. Yeay, you are right. Haunted house sama yang berkaitan dengan ghost atau misteri dan lain sebagainya. Jadi di Dufan, dimanapun bukan. Jadi berdasarkan data-data ini, kami kelola satu East Tourism atau disebut juga Dark Tourism dan sudah dilakukan penelitian. Dan ini merupakan salah satu potensi untuk di rumahkan, karena memang pariwisata dalam konteks misteri ini memiliki storytelling yang sangat besar dan menjadi daya tarik dari pariwisata. Nah, kita ini ada sini yang kita perlu siapkan, yaitu saya perlu matiin lampu, karena Tara ini udah gelap-gelapan, tapi ya Faisal kelihatannya dia lagi sibuk main-main, padahal dia tidak baca di script ini. Kita harus matiin lampu gelap, lampu gelap guys. Lagi, matiin lampu. Iya, lagi-lagi ini. Nah, matiin. Lagi ini mas, dia. Iya, oke, Tara, silahkan. Enggak kelihatan mas mentrinya. Gelap. Oke, kelihatan gelap. Enggak. Nyalain aja mas mentri. Kan kita gak mau dukung. Nanti takut yang nonton begini deket. Ini, ini gak kelihatan. Kayaknya lagi dufding ya. Sudah, kelihatan. Nyalain dikit kali ya? Nyalain dikit, gak apa-apa kan? Nyalain dikit. Kan horror itu mungkin... Masih belum kelihatan ya? Udah, lumayan. Tapi teman-teman nanti kasihan gak bisa lihat mas mentri. Oke, nyalain dikit lagi? Iya, nyalain aja. Kan kalau horror gak harus selalu gelap-gelapan mas. Oh, terang-terangan juga ada yang horror ya? Iya. Jadi, gak mau. Kalau manur itu dia hobinya gue nonton film horror. Aku hobinya nonton romantic comedy. Jadi, kita gak nyapu. Iya, iya, iya. Oke, lanjut. Sarah Wijayanto akan membuka acara dengan ciri khas seperti di hashtag Diary Misteri Sarah. Oke. Lanjut. Oke, selamat malam. Ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama saya, Sarah Wijayanto. Dan bintang tamu kita malam ini. Bintang tamu yang spesial. Mas Menteri Sandiaga Uno. Semuanya tepuk tangan. Eh, tepuk tangan, guys. Guys, tepuk tangan, guys. Malam ini, Mas Menteri akan melakukan dukding. Oh, enggak ya? Kalau di Diary Misteri Sarah itu, dukding di sini duduk sendiri merinding. Kita namanya segmen dukding. Oke, kita ponek dukding. Ini tapi saya, terus terakhir saya sendiri karena saya harus buka masker dekat. Jadi, lumayan juga di merinding. Mas Menteri, aku ini kan, apa namanya, selama ini aku tuh dari tahun 2010 itu ikut ada acara TV ya. Terus, sudah lumayan jalan-jalan keiling Indonesia, walaupun belum semuanya. Tapi, lumayan mendatangi lokasi-lokasi yang dibilang kaya akan budaya mistisnya, gitu. Salah satunya ada Wentira di Sulawesi. Terus, kemudian aku ke Tenggarong. Terus, ada lagi di... Kalau Jawa Tengah itu banyak banget. Sampai ada... Sampai lupa karena saking banyaknya, gitu. Tapi yang sangat melekat di hati aku itu di Ngawi. Ada Alas Ketonggo, terus ada... Jadi, banyak banget sebenarnya lokasi-lokasi yang indah. Tapi, mungkin banyak orang yang nggak tahu, gitu. Nah, menurut aku ya, menarik sekali kalau misalnya bisa ada orang misalnya wisata mistis, gitu. Atau, nggak usah wisata mistis, wisata malam. Atau dari sore-sore, jadi ada tour guide-nya gitu yang bercerita tentang sejarah yang ada di situ. Itu seru banget sebenarnya, deh. Karena buat aku, apa ya, menarik gitu. Kalau aku bilang mungkin branding-nya ya, Mbak Sarah, ya. Jadi, kita kan ini punya potensi yang luar biasa. Tapi, begitu dibilang wisata mistis. Itu terus latung negatif, kan. Ininya, wah, ini nanti banyak yang nggak datang ke sana karena takut. Sebenarnya, sebetulnya kalau kita hubungkan dengan storytelling-nya, dengan konsep historis, yaitu pariwisata yang berbasis cerita masa lampau yang menjadi legenda. Terus ada, ya, sama ya. Kalau yang laku-laku itu kan, kalau ada satu misteri di belakang situ, terus jadi cerita yang mungkin relevan sampai saat ini. Dan buat saya, saya lihat sih, ini patut dikembangkan dan karena saya keliling terus, saya lihat potensi ini ada di sekitar kita. Nah, saya lihat ada beberapa pertanyaan nih buat Mbak Sarah nih, untuk wisata misteri. Tadi kan waktu digelapin nih, agak merinding juga nih, dan ada aura-aura lain di sekitar saya. Kemarin, nah tapi yang bisa itu tuh istri saya tuh yang bisa merasakan kayak ada, ini kayaknya ada sampo-sampo di Alts ya dekat-dekat kita. Saya nggak terlalu peka gitu, tapi mengenai wisata misteri ini lewat hashtag diary misteri Sarah ini, sudah berkunjung kemana aja nih di Indonesia. Oke, yang terakhir, yang baru-baru, tahun lalu sih itu, karena yang paling baru ya, kita itu ke Ngawi, yang tadi aku cerita. Jadi, dulu tahun 2010-an itu aku pernah kesana sama acara TV, nah terus ada kesempatan lagi bersama diary misteri Sarah, mengunjungi tempat itu lagi, tapi dari sore gitu. Itu alas ketonggo tempat Prabu Brawijaya V melepaskan agemannya sebelum beliau ke Gunung Lawu. Itu sebenarnya bisa dibilang tempat petilasan ya, jadi leluhur-leluhur yang ada di situ. Dan menarik sekali karena di situ ada kuncennya, ada penjaganya yang akan menceritakan bagaimana perjalanan yang Prabu di situ, terus ada tempat titik-titik beliau bersemedi itu buat aku, apa ya, menarik gitu. Dan bukan, kita juga kalau mistis kan orang pikirannya, oh kuntilanak, oh pocong, oh yang seperti itu. Sebenarnya tuh nggak juga gitu, karena kita kan Indonesia ya memang mau nggak mau, itu kita kayakan budaya mistisnya. Sampai saat ini orang-orang di setiap daerah punya kepercayaan berbeda dan masih melakukan ritual-ritual kan. Jadi buat aku kayak ke situ seneng aja, jadi aku segmennya itu waktu itu namanya napak tilas. Jadi jalan, ngobrol sama si penjaganya yang ada di situ, tapi ya sepi Mas Menteri di situ. Ya itu yang menarik ya, karena nggak di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga banyak ya, kayak Dracula, itu kan juga daya tarik wisata di Transilvania ya, di daerah Eropa Tengah di situ. Salah satu yang menjadi daya tarik itu adalah menapak tilasi Dracula itu, dan kelihatan ada sejarah di belakang kita. Iya, iya. Dan saya... Iya, sorry, sorry. Terus, terus, terus. Nggak, si Dracula itu yang dibilang Dracula itu sebenarnya kan kita taunya di film, oh Dracula gigit orang gitu kan. Ternyata yang si Vladimir ini, si Vlad ini, dia sukanya adalah kayak orang di sate. Jadi karena terlalu banyak darah yang ada di situ, jadi muncullah legenda si Dracula. Menarik kan, jadi tidak seperti apa yang orang-orang ceritakan gitu. Yang kita bayangkan kan gigit-git-gitnya, terus diisik darahnya gitu. Nah, ini menarik, karena aku baru saja selesai baca buku Brawijaya V. Jadi, Brawijaya V ini adalah salah satu raja terakhir di Kerajaan Majapahit yang melepaskan mahkotanya, karena dia ingin untuk, istilahnya dia ingin kembali mempersiapkan kepergiannya, dan dia akhirnya bertapa di Gunung Lawu ya? Iya, di Gunung Lawu. Nah, ternyata Brawijaya V ini punya anak dari salah satu istrinya itu, yang menjadi cikal bakal dari Kerajaan Demak Bintoro, Kesultanan Demak Bintoro yang juga punya legenda yang luar biasa gitu. Bagaimana penggiamatan, transisi antara beberapa kerajaan dan kesultanan ini, dan juga ternyata toleransi beragama dan the story intertwining between power, women, terus mistik, dan itu semua ada. Dan kalau di Ramo ini menarik banget menjadi travel pattern, menjadi salah satu, jadi dari Ngawi ke mana, dari Mungkin Pasuruan, dulu ada Raja yang kuat di Panarukan, yang bisa menaklukkan Sultan Trenggono dan lain sebagainya, itu menarik banget. Nah, kalau udah keliling Indonesia, kira-kira ada nggak beberapa destinasi yang must visit, yang Daeri Misteri Sara ini sarankan kepada para sobat-sobat? Banyak banget ya, kalau aku pribadi, aku pun juga masih banyak tempat-tempat yang belum aku datengin, tapi yang aku udah pernah jalanin ya, salah satunya adalah Bromo. Bromo itu buat aku pengalaman yang luar biasa berada di situ. Aku baru-baru dari situ, baru pulang. Loh, kok. Aku dari Semeru, aku tidur di desa Ranupani, itu di kaki gunung desa tertinggi, di desa wisata terbaik tertinggi, itu ada di 2100 meter, dan kita kalau terusin itu Bromo. Tapi itu, kuku Tengger Muda itu, also very story. Seru ya, tapi makanya itu kan kita ke situ, kita ketemu orang-orang di situ, kita ngobrol, pasti akan ada cerita. Sebenarnya, ya menarik. Orang kan, menurut tadi kata Mas Menteri, orang mendengar kata mistis, sudah negatif duluan. Padahal, sebenarnya nggak seperti itu. Karena, di balik, misalnya sejarah, nggak usah kita yang gampang, Lawang Sewu, misalnya, Mas. Marah, ya? Ya, kan? Di Lawang Sewu itu, mungkin kayak orang, oh, itu horor apa gini. Sebenarnya nggak gitu. Memang ada kejadian buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Bahkan di kota tua. Karena kan memang kita melewati masa itu, prosesnya kita untuk menjadi seperti sekarang, harus melewati itu semua. Nah, bagaimana kita bisa mengambil cerita dari personal-personal di balik peristiwa besar. Ada percintaan, ada kehilangan, ada bagaimana perjuangan si seorang Belanda yang jatuh cinta dengan seorang wanita peribumi. Itu menarik banget kalau buat aku ya. Karena aku juga menulis buku, banyak ketemu kisah-kisah mereka yang tidak bisa mendapatkan cinta sejatinya karena zaman perang dulu. Kayak gitu. Jadi, kalau menurut aku akan menarik sekali apabila bisa dikemas dan akhirnya, oh, oke, ada tur wisata mistis kota tua, misalnya. 15 orang jalan nanti diceritakan. Bukan yang, oh, disini ada kunti. Bukan gitu, tapi lebih konon katanya. Disini ada penampakan noni Belanda yang kayak gitu. Jadi, bukan, oh, ada ini. Bukan kayak gitu. Tapi kita lebih menghargai dan respect dengan apa yang sudah terjadi. Kita nggak bisa merubah apa yang pernah terjadi, kan? The past is past. Tapi kita embrace itu dan menjadikan pelajaran untuk kita. Karena kadang-kadang mereka-mereka ini banyak penyesalan. Seharusnya aku tidak begitu ya. Seharusnya aku begini ya. Jadi, menarik banget. Jadi, ini yang sebetulnya diskusi yang saya pengen berdalam ya. Karena ada salah satu TV merasa terusik sekali dan pengen mendalami, pengen menghajar saya ke keputusan His Tourism atau pariwisata berbasis cerita-cerita legenda seperti itu. Tapi jangan bilang gini deh, saya mau ngomong dengan data dan saya mau ngomong dengan jurnal-jurnal akademik. Karena kan yang kita ingin lakukan adalah pariwisata yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan lukumnya berbasis story knowledge, nature and culture. Nah, saya pengen lihat nih. Dari pengalamannya Mbak Sara ini, Mbak Sara kan bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Konon katanya. Iya. Konon katanya. Konon katanya. Iya. Jadi, tolong diceritain kepada Sobat Parekrat, Sobat Persona kita, mana yang paling menarik dan apa aja sih yang paling ya, pleasant surprise yang pernah diceritakan oleh Mbak Sara. Oke. Perjalanannya panjang ya sampai akhirnya aku bisa menerima apa yang aku punya. Karena kan banyak orang yang gak percaya juga. Dan I understand. Aku mengerti gitu. Dan it's okay. Sampai akhirnya bisa memilih untuk oke, I embracing ini semua itu baru masuk ke usia 30-an. 10 tahun yang lalu. Itu juga pelajarannya terus gitu. Nah, dengan berjalannya waktu aku berkomunikasi dengan mereka. Setiap berkomunikasi itu aku selalu mendapatkan sesuatu untuk diriku. Itu adalah pembelajaran untuk aku menjalani hidup gitu. Kayak, buat aku jadi aku lebih menghargai hidup aku. Karena banyak orang-orang dulu yang mengalami hal-hal buruk. Karena mereka tidak punya pilihan bebas. Karena mereka lahir dalam keadaan perang. jadi berbeda dengan kita sebenarnya yang punya banyak pilihan dan punya banyak jalan untuk bisa melakukan apa yang kita mau di masa sekarang ya. Dan apa ya, kisah misalnya anak kecil. Ada anak kecil yang menjadi korban orang tuanya. Dia ternyata korban human trafficking. Itu aku gak akan pernah lupa. Pada masa itu, sering kok ketemu sosok anak-anak yang korban karena mungkin hidup peperangan, susah, dan dijual sama orang tuanya. Itu banyak banget. Aku belajar banyak dari situ. Makanya aku sampai mencari tahu human trafficking itu apa. Terus ada juga sosok yang memang mentally unstable. Jadi aku kayak mau tahu tentang psychology. Kayak gitu-gitu. Jadi buat aku pribadi sebuah pembelajaran yang gak akan pernah ada habisnya. Dan buat aku kalau misalnya yang nonton bisa juga merasakan dan mendapatkan pembelajaran yang sama itu buat aku gak bisa ada kata-katanya bahagianya seperti apa di sini. Itu. Pengen berbagi ya? Jadi pas komunikasi itu kan seperti kita berkomunikasi. Apa yang sebetulnya paling banyak misperception oleh orang-orang seperti saya yang gak terlalu berada komunikasi dengan makhluk-makhluk dan apa yang kita bisa pelajari dari komunikasi-komunikasi ini? Ya sebenarnya mungkin orang berpikirnya mereka itu semua jahat. Mereka itu semua memelukai kita memang kita percaya gak percaya kita lahir ini gak sendirian pasti ada yang buruk ada yang baik pasti akan ada yang berusaha untuk mempengaruhi kita melakukan sesuatu yang buruk tapi ada juga yang baik. Apa ya? Sebenarnya pembelajaran-pembelajaran itu sih karena pada saat komunikasi aku diberikan rasa nomor satu jadi ngobrolnya gak kayak gini nih mas menteri aku ngobrol sama mereka gak kayak kita ngobrol coba-coba contohin contohin deh contohin jadi misalnya ada satu sosok oke aku mau komunikasi sama dia nih dia akan memberikan rasa nah itu rasa yang pertama rasa yang terakhir yang dia apa yang nyangkut emosi yang nyangkut yang looping di di dia gitu terus ada gambar peristiwa terakhir nah itu yang kadang mengerikan jadi kita bisa bilang residual memory jadi misalnya ya meninggalnya karena kebanyakan sih korban perang ya karena apa banyak yang tragis banget gitu itu aku juga gimana ya kalau orang normal saya harus melihat apa harus melihat film yang yang sadis gitu seperti itu rasanya bahkan ada momen dimana misalnya si sosok ini tuh dulunya dipukul kepalanya nah aku bisa tiba-tiba sakit kepalanya dari situ aku akan menyatukan puzzle-puzzle menjadi informasi yang yang didapat dari sosok jadi gak semudah itu mengetahui kayak misalnya tahunnya kadang-kadang dapet nama kadang-kadang dapet bayang apa bukan bayangan gambar rumahnya kadang-kadang dapet lokasi dimana terakhir dia itu macem-macem gitu dan gak gampang sampai hari ini aku masih belajar terus sih mas nah kalau dilihat berarti yang tergambarkan di film-film horror bahwa berkomunikasi dengan makhluk halus itu juga cukup dekat dengan realita ya berarti itu yang dialami emang mbak Sarah juga iya capek tapi ya itu aku harus siap belajar terus ini gak akan pernah ada habisnya karena pasti akan melelahkan dan dua dibilang gila sama orang dibilang halu dibilang apa tapi kalau kalau aku terus dengerin orang kata-kata negatif aku gak bisa gak akan bisa maju jadi apa yang aku lakukan ya aku embracing apa yang aku punya yaudah aku jalanin berbagi cerita dengan harapan semuanya juga bisa mendapatkan pembelajaran gitu dan aku juga gak mau maksa karena aku percaya bahwa setiap orang pasti punya kepercayaan yang berbeda jadi itu buat aku it's okay oke now you need to help me karena ada beberapa tempat-tempat yang punya potensi misteri tourism tapi terus di labelin anchor sehingga orang-orang takut kesana bagaimana caranya mengkomunikasikan supaya bilang bahwa it's okay bahwa ini juga ada di mana-mana tapi tergantung kita memakainya seperti apa bagaimana caranya saya sebagai mungkin yang sekarang lagi mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa menghilangkan stigma anchor itu malah justru memposisikan bahwa ini memiliki potensi kita harus ini sih mas menteri harus mungkin seperti edukasi jadinya ya karena ini apa ya mungkin buat orang-orang yang di luar sana yang oh gak percaya hal gitu ya it's okay tapi gak ada salahnya untuk mendengarkan ceritanya anggaplah ini adalah sebuah cerita cerita tentang kehidupan orang yang mungkin berakhirnya tidak seberuntung kita kayak gitu jadi bukan melulu soal kuntilanak pocong yang serem-serem gak gitu ini kan orang-orang yang sudah lalu bagian dari sejarah yang pernah terjadi mungkin memang bukan sejarah bukan peristiwa besar yang akan kita ceritakan tapi kita lebih ke personal-personalnya kalau menurut aku sih mungkin mas menteri sama aku nanti mungkin bisa jalan-jalan suatu hari nanti sambil iya kan gak usah jauh-jauh deh kita ke kota tua kalau misalnya memang diizinkan bukan penelusuran oh ngeliat ini gak gitu tapi lebih membahas tentang apa yang pernah ada di situ kisahnya gitu kan apa ya itu bukan cerita menakutkan gitu ya kota tua kebetulan juga lagi kita mau revitalisasikan dengan pemerintah CDKI dengan BNN ada beberapa spot-spot yang nanti mungkin jadi sangat menarik ya dengan historisem atau pariwisata berbasis misteri atau berbasis cerita-cerita yang lama dan ini sebetulnya dukungan dari referensi jurnal maupun cerita-ceritanya sih lengkap nanti saya punya teman namanya IASITO yang menulis tentang kota tua dan dulu kalau ada lorong di sana yang digunakan untuk itu bisa ini mas menteri dengan data yang ada nanti kita bisa akan pilih kan itu timelinenya udah pasti bertumpuk kita bisa milih mau dari yang era mana jadi bisa ada cerita misalnya ada sosok perempuan pribumi di sana atau sosok noni Belanda atau laki yang cowok juga bisa jadi macem-macem tapi bukan apa ya yang bukan menakutkan tapi kita akan melihat tetapi bukan apa ya yang bukan menakutkan tapi kita akan melihat residual memory dari orang-orang terdampil oke last saya mau tanya sebelum kita sebelum kita masuk game selama pandemi selama pandemi kan PPKM dan lain sebagainya gimana caranya konten-konten diary misteri Sarah ini bisa tetap produce konten dan adaptasi seperti apa yang dilakukan oleh Sarah adaptasi oke untuk tahun kan mulai dari tahun lalu itu outbreak pertama ya sempat 3 bulan itu sama sekali tidak melakukan shooting jadi benar-benar di rumah aja sampai keadaan sudah mulai membaik pelan-pelan itu ya kita harus swap jadi semua tim diwajibkan swap jadi kita seminggu itu swap bisa 3 kali sampai 4 kali gitu dan kalau yang terakhir kemarin yang PPKM pertama itu gak shooting berapa lama terus baru mulai shooting lagi lebih ketat jadi misalnya mas dateng ke kantor kita harus udah ada swap semua terus dateng semuanya harus mandi ganti baju jadi bener-bener dijaga sih karena aku juga kan ada orang tua dan yang lain kan tim juga pasti ada orang tua di rumah jadi bener-bener ngejaga harus lebih ini sih harus lebih hati-hati dan diusahakan gak ada banyak orang oke ada gak sosok yang selalu nemenin Mbak Sarah dan kalau mau ditampakin boleh loh gak semudah itu yang selalu nemenin sebenarnya bukan nemenin jadi percaya gak percaya disini ada sosok bernama gadis gadis ini dia ada di buku aku nanti kalau misalnya boleh aku mau kirim bukunya ke mas menteri biar masuk kirim boleh banget bisa membaca oke sosok gadis ini masih disini karena setelah berbicara sama dia ada posisi mana nih kiri atau kanan gak disini ada di sebelah sana dia selalu di belakang ini oh di belakang lensa ya oke jadi dia setelah dia bercerita tentang kisahnya karena aku minta izin boleh dimasukin ke dalam buku nah ada percakapan dari kita yaudah sampai kamu berproses kamu disini gak apa-apa tapi kamu gak boleh ganggu udah sampai sekarang ya paling anak-anak kantar lagi ngedit merinding dikit terus ada yang di gitu cuman gak ganggu gak ganggu tapi gitu ya enggak itu genit namanya tapi ada satu tempat yang kalau saya suka lewat itu suka memang merinding gitu dan itu memang salah satu sinyal bahwa ada makhluk halus disitu gitu ya iya kadang-kadang cuman aku pun sampai hari ini denger suara kelteg gitu oh pikus gitu mas menteri jadi kita masih logis jangan semuanya juga jadi oh hantu dihubungkan dengan itu juga kan gak oke gadis gadis ini salam hormat buat gadis ini ah itu dia ya ini bukunya wing it wing it itu bahasa jawa artinya angker oh aku pikir you need to wing it bahasa jawa bukan bukan wing it bukan wing it semua all of my friends juga bilang wing it bukan wing it wing it bahasa jawa angker ini cari cari gadis coba oke sekarang kita waktunya game time nah loh oke are you ready Sarah ready ini nama game nya adalah japati yaitu jawab cepat kali jawab cepat kali ya aku kasih 5 pertanyaan untuk mbak Sarah oke are you ready ready ya ready harus cepat ya jawabnya ya harus cepat banget jawab cepat kali makhluk halus yang paling menyeramkan menurut Sarah Wijianto itu aduh aduh apa ya kalau dulu poci sekarang udah biasa kali ya jadi gak ada yang menyeramkan yang menyeramkan itu manusia sifat manusia yang menyeramkan jadi manusia dead collector oh iya oke jawab cepat kali oke kalau bisa pilih mending punya kemampuan ngeliat makhluk halus atau enggak melihat oke kenapa karena ya kalau seperti sekarang ya aku bersyukur aja gitu karena dengan ini bisa berbagi cerita seneng gitu bisa bisa kalau misalnya ada dari 10 ribu orang ada 1 orang yang bisa mendapatkan pembelajaran dan dia ngomong langsung gak aku itu luar biasa buat aku itu sukses buat aku jadi aku kalau ditanya terus aku akan memilih seperti sekarang jawab cepat kali kalau menurut Sarah hantu itu gak serap hal apa yang Sarah Wijayanto takut sifat buruk manusia tetap kan manusia lagi kan aku pikir tikus atau kecoa itu ternyata sifat buruk manusia iya bener tapi kalau kalau fobia itu aku takut ayam mas menteri kemarin aku lagi taping tengah-tengah di 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 lagi tapi kan karena daripada merusak ini birokom lagi lagi taping statement saya gitu terus pas udah situ masih gak keliatan ayam tau-taunya ada keresek-keresek di dekat kita ayam ayam liar ayam bukan ayam peliharaan itu aku kabur tuh itu ayam hutan tau kan yang gak dipelihara bentuknya gimana takut banget oke jawab cepat sekali dari sekian banyak episode diary misteri sara episode mana yang syutingnya bikin sara kapok gak ada oke semua enjoy 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 walaupun capek melelahkan tapi enjoy karena gak tau dia selalu mendapatkan berkat dari setiap episode final question last oke jawab cepat kali ya kalau saya diajak collab sama diary misteri sara kira-kira saya mau kasih tantangan apa dukding duduk sendiri aku kurang aja liat sih enggak ya enggak ya maaf ya mas menteri oh apa tadi juga banyak yang nulis tuh di komen ajak mas menteri dukding aku gak mau bilang uji nyali karena kan bukan menguji nyali dukding ya gak usah dukding deh kita jalan-jalan menelusuri kota tua bercerita tentang mereka oke kita gini deh kita konkretin aja ya kebetulan kota tua juga lagi dipinalkan mungkin akan ada penanda tahanan satu dua minggu lagi kita buat konten di kota tua sebagai launching daripada revitalisasi kota tua gimana how about that I mean you are I mean oke oke kita buat konten bareng dan mungkin ada satu dua tempat yang pengen dikunjungin sama Sarah karena yang ownernya dateng ke saya bilang buat aja konten gue gak peduli tempat gue dianggap ini tapi yang ternyata cerita-cerita itu juga menjadi satu apa daya tarik tersendiri nanti kita buat programnya buat apa namanya misteri turism ini ada yang mau disampaikan buat saya atau buat temen-temen sobat pesona ini aku masih ada games nih masih boleh gak oh boleh 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 ada jawab cepat juga nih oke jawab cepat oke jawab cepat oke kalau mas menteri misalnya dibuka mata batinnya mau lihat gak hal yang menyuramkan enggak sih oh iya oke gak apa-apa aku udah terlalu banyak aku udah terlalu banyak melihat yang menyeramkan in real life gitu gak usah ditambah terutama ya terutama aku tuh kayak punya kemampuan tuh suka flash gitu loh jadi kalau melihat sesuatu percaya atau enggak aku bisa kayak kalau misalnya aku dalemin aku takutnya aku bisa bisa malah terdistrain gitu jadi oke kalau bisa sih aku apa namanya gak bisa ngelihat hal-hal yang menyeramkan tapi hal-hal yang justru menyenangkan sih maunya lihat hal-hal yang menyeramkan setuju oke misalnya nih Mas Menteri bisa lihat makhluk halus penasaran sama makhluk yang mana yang paling banyak misteri itu kan hantu-hantu Indonesia jelangkung jelangkung itu gak perlu diantar datang sampai terus ada kocong kocong itu sampai jadi sumpah kocong terus ada mungkin lah anak ya kali ya yang katanya tidak menjejak bumi tunggungnya bolong itu menarik sih sosok-sosok itu adalah sosok-sosok yang nempel ke masa kecil kita gitu tapi kalau misalnya mau berkomunikasi ini mungkin ya gak mau justru berkomunikasi sama mereka kalau bisa asal tahu terus kan kita diajarin tuh kalau misalnya begitu-begitu baca ayat kursi aku selalu diajarin kayak gitu jadi kalau misalnya ada kayak malam gitu kan kalau lagi kunjungan tidur sendiri suka merinding juga pengennya sih gak gak ada hubungan komunikasi tapi kadang-kadang suka bangun malam-malam kayak ketekan gitu ketindihan ketindihan gitu terus aku ya kebangun terus baca baca-baca gitu terus yaudah akhirnya bisa tidur lagi oke terakhir nih mas menteri kalau diajak terakhir kalau diajak wisata horror bareng dairi misteri Sarah bakalan milik destinasi mana yang menurut aku menarik tuh tadi dua yang disampaikan lawang sewu karena itu katanya kalau dia itu berkali-kali gak pernah sama jumlah pintunya benar gak sih? iya banyak banyak cerita banyak cerita ada orang yang mencari pintu seribu gitu kan ada yang gitu sama yang di ngawi karena aku udah janjian sama bupatinya pengen ngawi pengen lihat juga sebetulnya ada satu ada satu situs juga di Wonogiri itu aku pernah dulu datang kesana terus karena itu bentuk dari napak tilas juga itu juga menarik banget nanti dari misteri Sarah nanti kita buat lah kontennya karena kelihatan nih banyak banget nih yang manteng ini udah lebih dari 2000 penggemarnya penggemarnya Sarah Wijayanto ternyata banyak banget nih ini aku baca nih Sarah Addict sampai Addictive to Sarah wow you are such a rockstar Sarah Addict wah Sarah Addict Kalimantan iya ada setuju katanya kita mau jalan-jalan wisata mistis tapi kita bawa ini ya kali ya bawa like a small group gitu supaya bisa diviralkan tempatnya terus bisa jadi rame dan bisa buka lapangan kerja disitu oke ada poin terakhir yang mau disampaikan untuk membangun kembali pariwisata dan ekonomi kreatif kita ya apa ya buat teman-teman mungkin belajar ini sih lebih aware dengan sosial media itu bukan hanya untuk tempat baca berita gosip atau berita-berita seperti itu tapi cari tahu disitu untuk pengetahuan kita tentang lokasi-lokasi yang ada di Indonesia yang bisa dikunjungi karena banyak sekali yang kita gak tahu dan tempat itu indah banget gitu dan juga pesan aku buat teman-teman yang sudah tahu yang ada di daerah itu berkunjung harus dijaga karena tempat itu juga bukan tempat sembarangan karena kalau misalnya kita gak jaga orang luar juga gak akan jaga itu aja sih mas menteri jadi mudah-mudahan lokasi-lokasi yang masih belum ketahuan bisa jadi destinasi wisata untuk masyarakat Indonesia gitu dan satu lagi aku minta doa nih mas menteri dari misteri saran lusur mudah-mudahan bisa penelusuran di luar negeri membawa Indonesia ke luar negeri kita akan kolaborasi dengan psychic mediums dan paranormal investigator dari negeri itu aku belum mau spoiler dulu karena ini banyak yang nonton jadi gak apa-apa aku cuma meminta apa namanya doanya mudah-mudahan lancar kita doakan untuk program saran lusur ya iya untuk program saran lusur bisa collab dan bisa go global dan go international supaya membanggakan kita dan konten-konten kreatif kita bukan hanya jadi juara atau jadi jago kandang tapi juga bisa menjadi inovasi dan satu terobosan untuk membanggakan Indonesia ke depan iya nah sobat persona ini ada quiz nih buat sobat persona ada lima hadiah buat sobat-sobat persona dari art hotel quiznya tadi saya udah kasih kisi-kisinya jadi udah pada komenan di postingan terakhir instagram persona ID jawaban dari pertanyaan quiznya apa ya coba kira-kira apa nih mbak Sarah bisa jawab kan aku jawab sekarang jawab sekarang biar gampang jawaban quiznya adalah diari mystery Sarah oke jangan lupa subscribe like share komen untuk teman-teman semua karena juga kalian mesti follow sobat persona di ad persona ID underscore travel dan lima sobat persona yang beruntung masing-masing bakal dapat hadiah voucher menginap di art hotel senilai 500 ribu rupiah yeay keren malam sobat Indonesia bakal pilihan pemenangnya dan thank you so much untuk Sarah Ujayanto terima kasih dan kita tunggu collab-nya di Ketatua dan Lawang Sewu dan Ngawi serta beberapa destinasi lainnya sukses terima kasih mas menteri have a good thank you so much dan sukses untuk yang program collab-nya Go Global dan Go International bye-bye thank you bye